Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut COVID-19 varian B.1.6172 atau varian Delta India sudah mendominasi penularan di sejumlah wilayah di Indonesia. Setidaknya varian India ini mendominasi penyebaran COVID-19 di Kudus, Bangkalan, dan DKI Jakarta. Seberapa ganas varian Delta India ini dibandingkan dengan varian sebelumnya dan bagaimana penanganan lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi saat ini? Kami akan membahasnya dengan juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan sekaligus Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Ibu Siti Nadia Tarmizi. Ibu Siti Nadia, selamat sore. Selamat sore. Ibu Siti, sejauh ini bisa Anda jelaskan kontribusi lonjakan penyebaran COVID-19 yang terjadi usai libur lebaran yang dipicu oleh varian baru Delta India. Seberapa masif penularannya? Jadi yang perlu kita pahami bahwa adanya peningkatan atau lonjakan kasus yang banyak terjadi di beberapa daerah, ini diawali oleh pergerakan atau mobilitas yang tinggi pada saat sebenarnya sudah dimulai ya sejak bulan Ramadan, kemudian sebelum pelarangan mudik dan pasca Idul Fitri. Kita juga sudah melihat kendornya disiplin protokol kesehatan, banyaknya kerumunan di tempat-tempat wisata, nah itu tentunya menjadi bentuk berbagai akumulasi sehingga terjadi lonjakan kasus. Nah lonjakan kasus yang memang sudah terjadi dengan adanya mobilitas kerumunan dan kendornya protokol kesehatan, serta tidak masifnya testing dan tracing, ini yang kemudian diperparah dengan adanya varian baru. Nah kita bisa melihat ini yang kita dapatkan situasinya di Kudus, Bangkalan dan beberapa daerah ya termasuk seperti di daerah Bandung Raya, seperti itu terjadi peningkat kasus yang awalnya itu dikarenakan tadi mobilitas kerumunan dan protokol kesehatan yang kendor. Nah ditambah lagi dengan adanya varian baru, ya kita tahu varian baru B1617.2 ini adalah varian India ya, jadi yang merupakan varian yang memang sangat cepat menular, walaupun memang tidak meningkatkan keparahan dari sebuah infeksi virus COVID-19. Baik, Bu Siti Nadia lebih cepat menular varian baru asal India ini, apa gejala yang dirasakan oleh penderita sama atau khas dengan gejala dari varian sebelumnya, bisa Anda jelaskan agar menjadi pemahaman bagi masyarakat? Ya, nah itu yang tentunya membuat kita harus semakin berhati-hati dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Karena gejala daripada varian baru dari India ini adalah sama seperti virus COVID-19 sebelumnya. Nah, tetapi kita bisa lihat dalam waktu singkat akan sangat banyak orang yang kemudian terpular dan menjadi positif COVID-19. Dan juga kita perlu ketahui varian B1617 ini juga sangat memungkinkan seseorang itu tidak bergejala sama sekali ya, atau OTG. Nah, itu yang tentunya kita kalau kemudian tidak dengan protokol kesehatan, dengan waktu yang lebih singkat, kita akan sangat mudah terpapap dan tertular virus ini dengan varian. Dengan vaksin yang terus dilakukan, apakah ini mampu menangkal virus COVID-19 baru Delta ini? Dan seperti apa percepatan vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk herd immunity? Yang pertama adalah varian B1617 ataupun varian B117 itu sudah ada publikasinya bahwa semua vaksin yang ada saat ini masih sangat efektif ya untuk bisa melawan varian tersebut. Artinya vaksin-vaksin yang ada saat ini tetap memberikan perlindungan kepada kita, walaupun sudah ada varian-varian tersebut. Ini yang pertama. Nah, yang kedua adalah yang perlu kita tentu lakukan adalah percepatan vaksinasi. Karena dengan melakukan percepatan vaksinasi ini akan memberikan perlindungan kepada kita. Tetapi tetap protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan. Karena jumlah orang yang divaksin sampai saat ini kan yang mendapatkan vaksin kedua itu masih 7%. Artinya masih banyak orang yang belum terlindungi dari vaksin ini. Jadi kita harus percepat, harus prokes. Ibu Siti Nadia, dengan melonjaknya kasus COVID-19 terutama di Kudus, kemudian DKI Jakarta, di Jawa Barat, dengan ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, rujukan COVID-19 seperti apa? Antisipasi dari pemerintah sendiri? Kita tahu bahwa Wisma Atit sudah bad occupancy rate-nya sudah mulai mengkhawatirkan. Ya, jadi memang sesuai dengan surat edaran dari Pak Menteri Kesehatan dan kemudian diikuti surat edaran dari Dirjen Yarkes, bahwa setiap rumah sakit harus mengevaluasi setiap minggu tingkat keterisian dari tempat tidurnya. Apakah itu tempat tidur perawatan untuk isolasi ataupun tempat perawatan untuk intensif. Kalau kemudian tempat tidur itu sudah mencapai angka 60%, tentunya harus dilakukan penambahan-penambahan. Artinya mengkonversi tempat perawatan lain yang ada di rumah sakit tersebut menjadi tempat perawatan untuk COVID-19. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kemudian sudah mencapai 80%, perlu dibuat jejaring di antara rumah sakit yang ada di kabupaten kota tersebut. Kemudian sudah bisa dipastikan supaya jangan sampai ada pasien COVID-19 yang membutuhkan tempat perawatan, apakah itu tempat perawatan untuk isolasi atau tempat perawatan untuk intensif terpenuhi. Nah, yang terakhir adalah membuat jejaring di luar kabupaten kota. Jadi artinya untuk kasus-kasus yang sedang dan berat, itu dirujuk ke rumah sakit di luar kabupaten kota tersebut. Oke, baik. Ibu Siti Nadia Tarmizi, terima kasih atas keterangan Anda di Metro hari ini.